Saya pasti bisa ketemu Pak Jokowi gak? Dia bisa dong, sang teman. Politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama mengungkap hubungannya dengan Presiden Jokowi. Meski kini beda dukungan, namun Ahok terus menganggap Jokowi sebagai seorang teman. Pernyataan ini disampaikan Ahok seusai hadir dalam acara deklarasi Ahokers di Jakarta Pusat pada minggu, 4 Februari 2024. Mengenang hubungan dengan Jokowi, Ahok menjelaskan bahwa pada 2019 lalu ia pernah diminta adik perempuannya meninggalkan Jokowi dan mendukung Prabowo Subianto. Ahok menuturkan, ia loyal pada Jokowi bukan secara individu, namun bentuk setia pada perjuangan. Meski didesaksang adik, Ahok kala itu tetap bersikukuh dan menolak berpaling dari Jokowi. Bahkan saat sekarang Ahok beda pilihan dengan Jokowi, dirinya juga sempat disentil kawan-kawan seperjuangannya. Ahok mengatakan bahwa dirinya bakal meninggalkan siapapun yang berbeda secara prinsip kebenaran dan keadilan. Oleh kerenanya, ia tidak mengikuti Jokowi yang dekat dengan kubu Prabowo Gibran, melainkan menyatakan dukungan untuk ganjar Mahfud MD. Ahok bahkan belak-belakan sudah izin pada Megawati sebelum mundur dari Komisaris PT Pertamina. Ahok juga mengaku diminta Megawati tak menyerang Jokowi. Ahok mengatakan, ia pernah meminta izin untuk tetap bisa bertemu dengan Jokowi di masa kontestasi ini. Ahok menduga, Megawati tetap meminta Ahok menjaga hubungan baik dengan Jokowi. Beliau tidak pernah ngajak saya menyerang Pak Jokowi. Mungkin belum pernah, karena dia tahu teman. Saya beritahu oleh Ibu Megawati, saya masih bisa ketemu Pak Jokowi enggak? Dia bisa dong, sama teman. Ini Ibu Megawati. Jadi Ibu Megawati berharap, mungkin ya Ahok ini beri amat deh. Kalau kosong dua menang, mungkin karena temannya masih kebagian. Gitu-gitu lah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.